Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini saya akan memberikan Ini ya, perbaikan atau revisi dari video yang Sudah saya anggah di Youtube Tentang naif bias pekerjaan soal nomor 3 Jadi untuk detail pengerjaannya itu Untuk soal nomor 3 saya ada yang keliru Jadi langsung saja ya Untuk soal nomor 3 kita menggunakan data set ini Data set yang sama dengan soal nomor 1 Dan soal nomor 2 Nah, untuk data set yang kita gunakan ini Sudah saya urutkan ya Jadi yang jitnya no, yang kelas jitnya no Ngompol dengan yang jitnya no Nah, ini di bagian sel yang diberi warna abu-abu Kemudian yang jitnya yes Saya kumpulkan di bagian yang jitnya sama-sama yes Jadi di sini ada 7 data yang jitnya no Kemudian ada 3 data yang jitnya yes Nah, kemudian kita punya data ya Ada seorang calon pembeli dengan atribut privano Kemudian dia marital statusnya single Income-nya 110 Nah, kita diminta untuk memprediksi kelasnya Nah, untuk memprediksi kelasnya Mula-mula kita hitung menggunakan prior probability dulu ya Jadi kita cari dulu probabilitas dia jit no Kemudian probabilitas dia jit yes Menggunakan prior Kalau prior artinya Yang dilihat hanya proporsi Yang data yang jitnya no Dan data yang jitnya yes Jadi untuk prior probability Calon pembeli tersebut jitnya no Ya tinggal dihitung saja Dari data set ini ada berapa yang no Nah, dari data set ya Ada 7 dari 10 data Sehingga prior probability untuk jit no Itu 0,7 Atau 7 per 10 Kemudian prior probability untuk jitnya yes Jitnya yes adalah Jumlah data yang jitnya yes dibagi keseluruhan Jadi di data set ada 3 data yes Yang jitnya yes Dari 10 data Sehingga prior probability untuk jitnya yes Itu 0,3 Atau 3 per 10 Nah, karena untuk prior probability jit no itu lebih besar Kalau kita nebak atau kita ramal pakai prior probability Nah, itu ya tentu kita nebaknya dia no ya Jitnya no Atau pembayarannya lancar Tetapi Di soal ada keterangan tambahan Ya, ada keterangan tambahan Keterangan tambahannya ialah Dia punya atribut seperti ini Rivan no Marital statusnya single Kemudian Income-nya 110 Nah, sehingga Nah, sehingga prior probability tersebut Yang sudah kita hitung Harus diupdate dengan atribut ya Atau dengan evidence Menjadi posterior probability Nah, ini adalah posterior probability ya Berapa peluang calon pemberi tersebut jitnya no Bila diketahui atributnya seperti ini Ya Kemudian berapa peluang calon pemberi tersebut jitnya yes Bila diketahui atributnya seperti ini Ya Seperti yang sudah diketahui atributnya Nah, nanti manakah yang menghasilkan angka terbesar Kita menggunakan itu sebagai tebaan atau refleksi Nah, sekarang tinggal menghitung ya Cara menghitungnya Untuk posterior probability Nah, untuk menghitung posterior probability Detail rumusnya ada di kolom C ini ya Mudah ya Tinggal dibolak-balik saja Ya, jadi Untuk jitno dengan rivano Tinggal dibalik saja P, rivano Bila diketahui jitno Ya Ini untuk atribut pertama ya Rivano Kemudian atribut kedua Tinggal dibalik saja Ya, disini marital statusnya single Probability marital status single Bila diketahui jitnya no Untuk atribut ketiga Probability taxable income 110 Dibalik saja ya Bila diketahui jitnya no Dikalikan priornya Peluang atau probability jitno Ya Nah, disini Kita sudah tahu ya nilainya Nah, kita lihat disini Untuk yang Rivano Bila diketahui jitno Nah, kita tinggal melihat data yang jitnya no saja Jadi, tujuh data pertama Atau yang saya Abu-abu Ya Di data set Ini ya Dari yang jitnya no Berapakah yang Rivano Ya Nah Nah, dari tujuh data tersebut Yang Rivano adalah Empat Sehingga nilainya Empat per Tujuh Ya Untuk yang ini Empat per tujuh Kemudian untuk yang ini Ya Berapa Probability Marital Marital status single Bila diketahui jitno Nah Artinya kita hanya melihat Data set yang nilai jitnya no Ya Yang di abu-abu Nah Dari yang di abu-abu Berapakah yang single Ternyata 2 Jadi nilainya 2 per Tujuh Ya Terus untuk yang ini Yang ini adalah Prior probability jitno Yaitu 0,7 Ya Nah, Anda bisa melihat Di formula saya Nah, ini adalah Probability Jitnya Probability Rivano Untuk Bila diketahui jitno Ya Kalau yang ini Probability Marital status single Bila diketahui jitno Kalau yang ini Prior probability Ya Nah, kemudian tinggal ini Ya Tinggal ini Atau yang ini Jadi probability Taxable income 110 Bila diketahui jitnya No Nah, taxable income Itu adalah Atribut numerik ya Nah, atribut numerik Itu nilainya Tentu Bisa muncul Berapapun Ya Contoh Data kita Orang yang akan Beli itu kan Income-nya 110 Padahal di Datasetnya Itu gak ada 110 Ya Bukan berarti nanti Probability-nya Nol Karena Karena pendapatan Itu nilainya bisa Berapapun ya Bisa 88 Bisa 90,5 Jadi apa yang ada Di dataset itu Tidak mencakup Keseluruhan Ya Nah, bagaimanakah Cara menghitung Probability ini Nah, kita menggunakan Rumus Gauss ya Di sini Gaussian Fungsi probabilitas Gaussian Atau Normal Ya Jadi Ini Dari yang Kelas data Yang kelas Jitnya No Yaitu yang Abu-Abu Yang Abu-Abu ini Ya Kita masukkan Ke persamaan ini Ya Rumusnya Seperti ini Seper akar 2P Kemudian ini Apa ya Saya lupa Cara membaca Lampang Apa ya Epsilon Langsung saja Epsilon ya Epsilon kuadrat Nah, Epsilon ini Adalah Variance Ya Coba Anda ingat-ingat lagi Mata pelajaran Statistik atau Matematika di sekolah Ya Ada varian Rumusnya kan Seperti Epsilon kuadrat Ya Gitu Kemudian E E adalah Bilangan Euler Ada juga Di Matematika SMA Sudah diajarkan ya Bilangan Euler itu Nilainya adalah 2,6 Berapa Ya Kalau Anda pakai Excel Kalau Anda pakai Excel Langsung saja Kalau E E pangkat berapa Itu pakai persamaan EXP EXP Kemudian Pangkat Minus Nah, ini yang saya keliru kemarin ya Saya tidak memasukkan minusnya Tidak memasukkan minusnya Untuk Pangkatnya Pembilangnya adalah AI Min Mu Kuadrat AI adalah nilai datanya ya Jadi nilai pendapatannya 110 Kemudian Mu adalah Rata-rata Rata-rata pendapatan Dikurangi Dikuadratkan Terus dibagi Dua kali Variance Ya Nah, cara mendapatkan Variance Itu Misalnya Untuk yang kelas No Nah, Anda ambil Taxable income Dari kelas No Anda hitung Variance-nya Ya, jadi Di Excel sudah ada Rumus untuk Menghitung Variance Di Excel saya menggunakan Var.s ya Varian untuk sample Sample itu Sebagian dari data Karena Kita kan hanya menghitung dari 10 Ya kan 10 data ini Bukan dari keseluruhan Populasi kan Jadi tidak dari seluruh orang yang Beli kendaraan ke rumah Gauh secara kredit Kita pakai hanya 10 data Ya Oke, coba kita hitung ya Ini Nah, ini rumusnya Ya Persamaannya Untuk Separ akar 2P Variance kuadrat Ya Nah, ini Di sini ada seper ya Seper Akar itu menggunakan S, K, R, T Terus 2 sama 2P Saya pakai fungsi P Di Excel Kemudian Variance itu sudah Dihitung Ya Ada di Sel J15 Ya Di sel J15 Kemudian Untuk E pangkat Minus A, I Kurangi Mu kuadrat Per 2 Variance kuadrat Akar minusnya Hilang Oh, maaf Akar minusnya Hilang E-nya Saya pindah Sebagai penyebut Sebagai penyebut Nah, jadi ini rumusnya keliru Gak perlu pakai minus lagi Nah, seperti ini ya Nah Ya Ini juga sama Saya update E pangkat minus Itu Mau saya ubah menjadi E pangkat berapa Tapi tanpa minus Caranya E-nya Dipindah ke bawah Ya Ingat-ingat pelajaran tentang Pangkat Di SMA Nah Jadi E-nya saya pindah ke bawah Menjadi Menyebut E pembilang Nah Seperti ini Ya Nah ini hasilnya ya Untuk Peluang Taxable income 110 Bila diketahui Jitnya no Jadi untuk yang ini Anda Pakai hanya data Dari yang Jitnya no Saja Ya Yaitu Mana Yang ini ya Variance-nya Variance-nya untuk Yang Jitnya no ini Nah Dihitung dari sini Ya Hanya Dari kolom Taxable income Untuk data yang Jitnya no Untuk min-nya Mu-nya Nah Ini juga sama Dihitung Dari Baris-baris yang Jitnya No Kemudian Untuk yang Jitnya Oh maaf Ini Jitnya Yes Nah Kemudian Probability Taxable income 110 Untuk yang Jitnya yes Nah Variance-nya Cuma saya hitung dari Data yang Jitnya yes Ya Kemudian min-nya juga sama Dihitung dari data yang Jitnya yes Dimasukkan ke persamaan ini ya Persamaan ini Ini adalah Rumus Excel-nya Ya Coba nanti Anda ajak ya Anda perhatikan Apakah rumus Excel ini Sama dengan Rumus yang ditulis di sini Ya Oke Nah jadi ini sudah dihitung ya Kemudian ini sudah dihitung Tinggal dimasukkan Peluang Atau probability Taxable income 110 Bila diketahui Jitnya no Saya masukkan ke sini Terus peluang Probability Taxable income 110 Bila diketahui Jitnya yes Saya masukkan ke sini Ya Jadi dari sini Dimasukkan ke Sini Ya Kemudian dari sini Dimasukkan ke Sini Nah balik lagi Ke equation-nya Nah ini kan ya Ambilnya dari Jitmat Plus kan Kemudian Yang ini Ini juga ambilnya dari J18 ya Probability JTi 110 Bila diketahui Jitnya Yes Ya Nah sekarang Hasilnya di sini adalah 0,008 Di sini 5,35 E pangkat Minus 0,6 Nah ini yang lebih besar ya Jadi yang lebih besar adalah yang ini Sehingga Untuk data ini Calon pembeli Calon pembeli dengan atribut No Private No Single Income 110 Itu Probabilitas priornya Lebih besar Dia adalah Jitnya No Ya Ini wilayahnya Nah saya harap Anda Paham ya Jadi Anda Kalau Agak lemah Di statistikanya Agak sulit ya Misalnya tentang Min Bagaimana ngitung Min Kalau keliru ya Agak berat ya Kalau nggak paham maka berat Terus varian Bagaimana cara ngitung Varian Harus Paham Meskipun di sini kita hanya pakai Rumus-rumusnya Excel Terus pemahaman tentang Bilangan Euler Ya Bilangan Euler Kenapa itu bilangan Euler Itu Anda harus paham Kalau Anda tidak paham Silahkan Di-browsing lagi ya Tentang Varian Min Bilangan Euler Sehingga Anda Paham bagaimana Cara memasukkan data Berus-rumusnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa